Ekonomi yang juga sangat menentukan bagaimana kita bisa maju sebagai negara. Kita juga harus ikut, kita juga harus ukur bagaimana peningkatan income per kapita, pendapatan per kapita masyarakat kita. Bagaimana meningkatnya? Tiga setengah kali lipat, betul? Lumayan tajam kan? Tangan tajam! Ini income per kapita, artinya masyarakat kita makin sejahtera selama 10 tahun, betul? 1,1 persen, sedangkan demoprene ketika itu 16,3 menjadi 10,9 persen. Kita nggak perlu, kalau di lebih kan, ini jatuh. Sehingga sekarang ini kelihatan, yang dulu neraca perdagangan kita, misalnya dengan China, selalu minus, saya ingat di 2014 itu minus sampai 13. Bilion US dollar, minus kita, neraca kita. 2021 kemarin minusnya sudah menjadi minus 2,4 bilion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita sudah surplus dengan RRT. Oke, saya pastikan itu. Dengan Amerika juga sama, dulu surplus kita di 2012 3,3, sekarang 14,4 bilion US dollar. Tetapi ini jangan sering disampaikan. Saya kadang-kadang, tapi ini terlanjur ya sudah. Saya jualan jamur sudah 15 tahun, terus dapat pinjaman dari Mekar, saya bisa lebih mengembangkan usaha. Tadinya cuma bawa 5 botol, terus digendong, sekarang sudah bawa motor, alhamdulillah. Dapat pinjaman dari Mekar. Ya, cicilannya ringan, alhamdulillah bisa terjangkau. Seminggu cuma Rp50.000. Ya, tadinya saya pinjam Rp2 juta, saya untuk bantu bapaknya usaha supaya lebih banyak. Begitu bapaknya sudah ada kelebihan, saya buka sendiri, beli gerobak lagi. Usaha di cilegon itu belakang. Terus sekarang saya sudah, alhamdulillah, sudah mau buka cabang lagi. Awalnya itu, kan saya buka catering. Terus akhirnya, ada anak yang mau kuliah, terus dia ngasih ide. Ngasih ide, mas cobalah buat olade. Akhirnya saya coba, saya buat resep sendiri. Terus awalnya itu cuma 10 kilo ayam. Akhirnya dari mulut ke mulut, sampai sekarang sehari 50 kilo ayam. Kita memiliki peluang besar menjadi negara ekonomi terkuat. Bisa masuk 5 besar ekonomi terkuat dunia, dan bisa masuk ke 4 besar ekonomi terkuat dunia di 2045. Memiliki peluang besar untuk masuk ke sana. Tetapi untuk masuk ke sana, juga tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang harus juga kita selesaikan. Jangan dipikir, kita biasa-biasa saja, tahu-tahu masuk ke 4 besar ekonomi terkuat dunia, 5 besar ekonomi terkuat dunia. Tidak ada seperti itu. Rumus seperti itu tidak ada. Banyak negara-negara yang terjebak kepada middle income trade, negara dengan pendapatan menengah, terjebak di situ karena apa? Karena tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di negaranya. Oleh sebab itu, saya sampaikan pagi hari ini, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, yang akan kita hadapi menuju 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Apa itu? Yang pertama, infrastruktur. Pemerataan infrastruktur. Ini harus bisa kita selesaikan. Tanpa ini jangan berpikir kita masuk ke 5, ke 4 ekonomi terkuat dunia. Tidak mungkin. Yang kedua, reformasi struktural, reformasi birokrasi harus betul-betul kita jalankan. Kelembagaan harus disederhanakan. Urusan-urusan perizinan semua dari pusat sampai ke daerah harus berani kita potong. Tanpa itu, jangan juga bermimpi menjadi 4 besar, 5 besar ekonomi terkuat dunia. Jangan bermimpi. Dan ini akan segera kita mulai. Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara. Kalau saya tutup, hapus, banyak-banyakin biaya, banyak-banyakin anggaran, dan daerah juga gitu. Sama. Semakin simple organisasi kita, semakin sederhana organisasi kita, akan semakin cepat kita berlari. Akan semakin fleksibel. Kita memutuskan sebuah kebijakan. Karena perubahan berubah sekarang, hampir setiap hari berubah-ubah secara cepat. Hati-hati. Jangan rutinitas. Jangan pola-pola lama, tradisi-tradisi lama, diterus-teruskan. Stop. Terus berhenti. Saya sudah tidak ada beban. Saya sudah tidak bisa nyalonkan lagi. Jadi, apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Alhamdulillah, sejak Bapak Presiden memberikan tambahan modal, penyertaan modal negara kepada kami di APBNP di sini, perluasan dan percepatan akselerasi penambahan jumlah ibu yang kita biayai juga semakin tinggi. Dan per hari ini, di atas 90 persen ibu yang kami biayai selama 4 tahun ini, di atas 90 persen, tetap konsisten dan terus tumbuh melakukan usaha. Ini satu indikator dan parameter bahwa program ini berhasil sesuai...